Terima kasih telah menonton! Lihat-lihat dong, Cik! Maaf, Nung. Cik-citanya gak lihat. Nah, kamu sendiri kan lihat aku naik sepeda. Kenapa kamu bisa ketabrak, Atuh? Ya, gue gak tau lah. Kalau lo mau nabrak gue... Udah tau ada sepeda. Kamu teh malah gak minggir. Loh, kok lo malah nyalain gue sih, Cik? Hahaha, makannya kalau jalan lihat-lihat. Betah cakit. Gak apa-apa, Obet. Lain kali, kalau main pesawat, hati-hati ya, Obet. Iya, kalau gini gue yang sakit. Sekarang, mainan Obet-nya di mana? Nyakut! Wah, tinggi pisan, oi. Gimana cara ambilnya ya? Nung! Seperti biasa, Nung. Kalau ada sesuatu yang tinggi-tinggi... Oh, tidak bisa. Maaf, kali ini gue gak mau. Ayo deh, Nung. Please. Kamu teh di bawah. Terus nanti bedu. Setelah itu aku. Gak bisa, Cik. Terus? Gimana dong? Ya udah, gimana lagi? Kita lempar pakai batu aja. Aduh, biar gue duluan. Kalau masalah lebar, gue jagonya. Yaudah, tapi hati-hati, Nung. Udah, tenang aja. Wah, terlalu kencang. Sampai batunya gak balik. Yaudah, aku lebar lagi. Aduh, satu. Kemen bukan dibantuin, malah ngetawain. Kalian lagi apa di sini? Ambil pesawat, Obed. Kamu bisa bantuin gak, Dul? Tenang aja. Kalian minggir ya. Tendangan tanpa bayangan. Tunggu. Aduh, tunggu. Cik, Obed, kabur. Ada lebah. Hah? Lebah, kabur. Kalian sama lebah aja takut. Kabur. Kabur. Kenapa sih kalian pada takut sama lebah? Wah, banyak. Kabur. Teh neneng. Wah, sembunyi. Mereka menyerang lagi. Lihat, neneng. Aduh, kalau banyak seperti ini, susah. Sembunyi di warung. Kalian, Teh, kalau main hati-hati. Ngapain kalian main sama lebah? Yang main sama lebah? Siapa, Teh? Iya. Tadi kita berusaha bantuin ambil pesawatnya, Obed. Ini salah, Adul. Kenapa bulannya sampai kena sarang lebah? Kok aku disalahin sih? Udah, gak usah saling salah. Oh iya, gimana caranya supaya lebah itu pergi? Gak nyaman, Atuh, kalau sarang lebahnya masih di situ. Aha, aku tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, pasukan siap. Siap. Busuk kita sekarang adalah lebah. Mereka telah merebut daerah kekuasaan kita. Kita serang. Kita neneng, juga mereka saja ya. Iya, Teh. Siapin makanan buat kita. Hanung. Kan, habis kurang lapar, Teh. Dul, sepertinya ini waktu yang tepat. Duk, kayaknya ada yang aneh deh. Kayaknya lebahnya gak ada. Enggak, Dul. Mungkin mereka sembunyi dalam sarang. Udah, tendang aja. Aduh, sakit. Dul, kenapa bulanya kempes? Kena sengatan lebah, Nung, sepertinya. Gak mungkin, Dul. Kok gak mungkin? Setahu gue, kalau kena sengatan lebah itu bengkak. Kok ini kempes? Kalian dengar tidak? Iya, suara lebahnya dekat. Tapi, di mana ya? Mas, kabur! Dan neneng, masuk! Astagfirullah. Awas, Pak RT, sembunyi! Anamu semua menjajah kita! Aduh! Kalian ini lagi ngapain? Kita lagi sembunyi, Pak RT. Ada musuh. Terus, kenapa kalian berpakaian seperti itu? Kita lagi jadi tentara, Pak RT. Tentara kok bajunya seperti ini? Darurat, Pak RT. Teneneng, tolong jelasin kenapa kita di sini. Lah, saya gak tahu kenapa Pak RT di sini. Kan Pak RT sendiri yang mau. Saya ke sini karena ajakan kalian. Katanya ada musuh. Emang siapa musuhnya? Musuhnya menakutkan. Kita akan dibikin seperti hanuk semua, Pak RT. Maksud kamu, Cik? Ya, kita akan dibikin bengkak semua. Musuhnya siapa? Lebah, Pak RT. Ya ampun. Jadi kita sembunyi di sini karena lebah. Betul, Pak RT. Yaudah, kita keluar. Menghadapi lebah bukan begini caranya. Adakah cara yang lebih baik dari ini, Pak RT? Pasti ada. Kenapa gak bilang dari tadi? Susah payah kita melawan lebah. Pak RT baru bidang sekarang. Sudah, kita keluar. Nah, sekarang kalian kumpulkan sampah keringnya. Sampah kering? Pak RT, kita ini mau perang lawan lebah. Kok malah disuruh kerja bakti sih? Sudah, sekarang kumpulkan saja. Nanti ditaruh di bawah sarang lebahnya. Buruan, kalian kumpulkan sampah kering. Mereka tak akan menyengat. Kalau tak diganggu, kalian pasti tadi mengganggunya ya? Iya, tadi tedangan Adul mengganggu sarangnya. Nah, itu dia. Padahal sarang lebah itu berguna sekali. Karena menghasilkan madu. Kalian pernah minum madu? Iya, Pak RT. Rasanya enak. Nikmat. Oke, sekarang kita bakar sampahnya. Kita usir lebahnya dengan asap. Hati-hati membakar sampahnya. Jangan sampai bakar sembarangan. Nanti bisa terbakar pohonnya. Harus didampingin ahlinya. Hahaha. Nah, sekarang ambil sarangnya. Pelan-pelan. Bapak akan proses biar jadi madu. Inilah asal mula madu. Wah, madu yang kita minum asalnya dari sini. Pak RT, ada lebahnya. Tenang aja. Kalau hati-hati dan tak mengganggu lebah, tak akan menyengat. Karena dia tahu. Begitu menyengat, lebah pasti akan mati. Jadi, kalau nggak terpaksa, mereka tidak akan menyengat. Oh, begitu. Kalau gitu, Adul berani. Aduh, kabur. Aduh, kabur. Aduh, ladu. Aduh, kabur. Aduh, kabur. Aduh, kabur. Aduh, kabur. Aduh, kabur. Aduh, kabur. Terima kasih.